Di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok, khususnya di Kabupaten Indra Ginihilir, pemerintah Provinsi Riau melalui Disperindak Provinsi Riau melaksanakan pasar murah di Desa Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka pada Senin 31 Oktober 2022. Pada kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indra Ginihilir, H. Zulaikah Wardan, didampingi kabit perdagangan Disperindak Kabupaten Inhil, meninjau langsung kegiatan pasar murah yang juga turut dihadiri perwakilan Disperindak Provinsi Riau. Camat Batang Tuaka, Kepala Desa Sungai Luar, dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Batang Tuaka. Kegiatan pasar murah sendiri dalam rangka stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan tepung terigu. Yang hari ini kita lihat banyak sekali warga masyarakat yang sudah memanfaatkan momen ini untuk membeli barang-barang yang harganya jauh lebih murah daripada di pasaran. Tadi saya juga berbincang-bincang dengan masyarakat, mereka sangat senang sekali dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah ini. Karena kita tahu bahwa kondisi hari ini, semua barang-barang memang banyak yang naik dan disini ditemukan barang yang lebih murah daripada di pasaran. Alhamdulillah dalam waktu yang tidak begitu lama, barangnya juga sudah habis dan nampaknya tidak ada lagi masyarakat yang berhubung, berarti barang-barang sudah bagian semua. Dari kalau tidak salah itu persediaan sampai 3 ton untuk beras, kemudian minyak, gula, tepung, dan telur ya, barang-barang semua habis semua. Alhamdulillah berarti ini adalah kegiatan momen yang sangat ditemukan oleh masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada lagi mungkin di lokasi yang lain ya. Jadi pergantian, utama sekali di tembilahan ini, masyarakat bisa menempatkan kegiatan ini. Setelah meninjau pasar murah, Haja Culey Kawadam beserta rombongan berkesempatan meninjau lokasi jerambah di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka. Randi Pradika Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.